musik 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 Kecamatan Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara Luas wilayah mencapai 928,6 km persegi dan memiliki 13 desa Walaupun terbilang jauh dari tatanan hirup pikuk suasana kota, desa ini mencanakan aura begitu indah Bentang sungai mahakam yang memanjang menjadi salah satu ikon dari kecamatan ini Tempat-tempat bersejarah pun menjadi daya taik tersendiri bagi wisatawan yang hendak menggali informasi tentang Kutai Kertanegara Tidak hanya persona alam yang ditawarkan, namun di kecamatan Muara Muntai kita dapat menikmati wisata kuliner dan santapan olahan untuk para wisatawan Sebagian besar masyarakat Muara Muntai adalah nelayan sehingga banyak buah tangan di sana yang diolah dari ikan Contohnya gerupuk ataupun amplang Muara Muntai pun memiliki lokasi yang khususnya untuk pengembang biakan dan pelestarian berbagai macam jenis ikan Luasnya kurang lebih 400 hektare area Tempat tersebut berada di Batu Bumbun Tempat itu bisa menjadi kawasan edukasi bagi wisatawan terkait ikan apa saja yang ada di Muara Muntai Misal ikan biawan, papuyu, salap, ataupun puyau Selain itu, masyarakat Muara Muntai terkenal dengan geramatannya kepada setiap pengunjung yang datang ke desa itu Dipastikan wisatawan akan tersambut dengan senyuman dan rasa riang gembira oleh warga setempat Muara Muntai terkenal dengan keramatamahannya, radios agamis yang baik Saat ini, Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia Sudah sejauhnya, Muara Muntai mempersiapkan persona pariwisata yang bisa menjadi ciri khas dari desanya Banyak peluang yang akan terjadi Banyak destinasi wisata yang dilahirkan maka akan berdampak baik bagi masyarakat setempat Tentunya untuk meningkatkan perekonomian warga yang berdomisili di wilayah itu Muara Muntai dekat dengan penajam pasir utara serta kawasan yang ditunjuk sebagai IKN di Kutai Kertanegara Besar kemungkinan multiplier effect dari IKN akan memberikan harapan besar terhadap progres kesejahteraan masyarakat Masih banyak surga dunia di Muara Muntai yang berpotensi menjadi wisata Namun belum dijajaki Muara Muntai pun memiliki tiga danau terbesar di Kalimantan Timur Seperti Danau Jempang, Melintang, dan Semayang Demi menciptakan tujuan wisata yang berkembang Oleh karena itu tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah Sumber daya manusia juga perlu dibina Hal itu diperlukan agar pemanfaatan pengelolaan wisata Muara Muntai bisa berjalan dengan baik Sebab sumber daya manusia itu akan menjadi eksekutor nantinya Pemuda-pemuda di Muara Muntai harus diberikan ruang untuk menyampaikan segala aspirasi yang mereka ingin tuangkan Pasalnya, semangat pemuda menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan wisata di Muara Muntai Apalagi Muara Muntai ada wisata kapal kuliner yang bisa memberikan bundi-bundi rupiah Mungkin kita dapat mencontoh kapal-kapal kuliner seperti di Halombay di negara Vietnam Mereka mensatu padukan antara kuliner dan alam menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayahnya Demikian sekilas tentang kecamatan Muara Muntai Semoga teman-teman dapat merekomendasikan Muara Muntai menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang akan dikunjungi Terima kasih Muara Muntai Semoga teman-teman Semoga teman-teman